Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Sudah pada sholat isa kan ya Karena sekarang waktu jadwal isa nya itu kan jam 7 kurang ya Jadi kita sempatkan sholat dulu Baru dimulai jam 19.10 atau 15 Hari ini kita, ini pertemuan pertama ya Pertemuan pertama isinya berisi pengenalan Pengenalan apa itu data warehouse dan apa itu pentingnya data ya Saya akan share dulu materinya Nah ini dia Kita mulai dari sini dulu ya Ini Big data dan open source Nah kita bicara mengenai data saat ini Datanya sudah banyak, sudah besar ya Sehingga perlu penanganan khusus Dan juga ada isu open source juga ya Artinya apa? Artinya data yang besar itu pun juga Juga di-publish ya Di-publish untuk diperbolehkan, dipelajari oleh masyarakat yang membutuhkan gitu Sebetulnya trend open source atau open data ini sudah sejak dulu ya Nah terutama untuk data-data pemerintah karena memang kita itu Ada lembaga ya Terutama di Indonesia atau di beberapa negara ada lembaga yang namanya Badan pusat statistiknya, kalau di Indonesia namanya BPS Nah mereka pun setiap tahun ya rutin melunching suatu data yang berkait dengan data-data pertumbuhan atau yang berkaitan dengan pembangunan nasional Nah itu sudah merupakan contoh ya Bahwa data yang besar itu pun juga sudah dipublik Apalagi sekarang eranya data ya Anda juga bisa mudah memperoleh data set yang banyak ya Yang gede, yang ukurannya banyak Yang variannya juga macam-macam Itu bisa di beberapa website Baik website yang memang penyedia data-data open data set tersebut Maupun lembaga-lembaga pemerintah gitu Nah contohnya apa? Contohnya di Kaggle Silahkan Anda buka www.kaggle.com Itu banyak sekali data-data mengenai data kesehatan ya Peran kesehatan, kemudian gejala penyakit Kemudian apalagi harga saham dan sebagainya Itu bisa dibuat untuk dianalisa Nah memang sekarang eranya big data dan open source Ya tentu yang melaunching data keumum itu juga sudah memikirkan ya Ini data ini memang cukup perlu untuk dilaunching Ataupun tidak Kalaupun yang sifatnya rahasia ya pasti mereka tidak di open gitu Ya berapa banyak data yang dihasilkan? Nah kira-kira ketika Anda baru lahir itu Data apa yang pertama kali keluar ya Ini ada bayi yang imut Ya baru lahir ya Ini kira-kira beberapa hari ya umurnya ya Kalau sudah bisa bersenyum seperti ini Nah ini mungkin sudah beberapa hari Tapi Anda bayangkan ketika bayi ini pertama kali baru lahir ya Maka zaman dulu ya ini kita masih belum bicara mengenai sosmed dan sebagainya Zaman dulu data yang pertama kali diproduksi oleh anak kecil ini adalah data kelahirannya ya Begitu dia lahir, si perawat akan menuliskan namanya Di kartu lahirnya ya Di kartu lahir, itu dalam bentuk teks ya Ya pasti, karena nama kan dalam bentuk teks Namanya siapa ya, kalau sudah diberi nama ya Atau misalnya nama bapak, ibunya, kemudian tanggal lahir, kapan dia lahir Itu data teks Begitu juga data yang bersifat image ya Ketika kali pertama kali bayi ini lahir Maka data image-nya berupa apa? Cap kaki Nah mungkin Anda pernah melihat ya di rumah sakit bersalin Mungkin kalau melihat saudara Anda yang habis melahirkan Ada kartu bayinya, kemudian ada cap kakinya Nah itu data yang pertama kali timbul ya Ketika anak ini lahir Itu dulu ya, artinya begitu lahir sudah mengeluarkan data ya Sudah menciptakan data Bagaimana dengan sekarang? Nah luar biasa lagi ya Begitu lahir, bapaknya langsung tulis di WhatsApp status Alhamdulillah telah lahir putra pertama kami ya Yang bernama Afrianda Bahri misalnya Pada tanggal 5 Oktober 2021 Pas banget nih pas hari lahir TNI ya Kenapa hari TNI Nah itu sudah data ya Belum lagi di foto, masuk ke IG Belum lagi memang komentari Waduh selamat ya sudah lahir ini Adiknya dan sebagainya dan sebagainya Nah itu artinya apa? Itu sudah memproduksi data Nah tentu kalau yang di awal pertama kali tadi adalah datanya berupa data analog Karena ditulis oleh suster atau perawatnya Atau dokter yang membantu persalinannya Nah ketika di era digital Maka datanya berupa data-data digital Itu baru satu orang Atau baru satu anak Belum kalau lahirnya di dalam rumah sakit itu ada 10 Belum sekota dan sebagainya Artinya apa? Dalam satu waktu Begitu manusia itu ada Maka dia sudah membuat suatu data Bagaimana dengan orang yang sudah Atau orang yang meninggalkan di dunia ini Atau yang sudah wafat gitu ya Sama Dia akan meninggalkan data juga Berupa apa Surat kematian Foto yang di upload Ucapan pila sungkawa dan sebagainya Nah itu adalah data Ini dari data statistik Tapi kita tidak membahas secara detail ya Artinya Dari Kita bisa melihat dari sini Pada tahun 2017 Jumlah penduduk itu di Indonesia 262 Sosial media penggunanya adalah 40% Pengguna internet 51% Nah ini artinya apa? Ini sudah potensi untuk mengeluarkan Menghasilkan data ya Dan ini luar biasa datanya Nah ini Tentang dunia digital di dunia Di tahun 2020 Ada 7,75 miliar ya Total populasi Kemudian Pengguna HP-nya 5,19 miliar Nah Hampir ya Hampir sebanyak jumlah penduduk Kemudian pengguna internetnya 4,54 miliar Yang punya HP 5 miliar Pengguna internetnya 4 miliar Nah berarti ini Tingkat Kenalannya dengan internet itu Sudah Sudah sangat biasa ya Seperti itu Apalagi HP sekarang Sudah bisa dipastikan Bisa terkoneksi ke internet Yang smartphone ya Kalaupun yang suka membeli HP Yang bukan model smartphone Ya itu bisa dihitung dengan jari Kemudian pengguna aktif Sosial media sekitar 3,8 miliar Nah ini artinya apa Artinya Banyak Banyak peluang juga disitu ya Bagi programmer Dia akan bisa Membuat suatu aplikasi Yang berbasis mobile Kemudian Bagi penjual ya Bisa berpromosi Dengan Melalui HP ya Dengan web Melalui internet Dengan Sosial media Dan sebagainya Ini adalah peluang Jadi Di balik data itu Ada Ada peluang Nah cuma masalahnya Data yang bagaimana Yang bisa Menghasilkan suatu pengetahuan ya Kalau suatu misal Anda ingin jualan Kepada Orang-orang gitu ya Misal Anda Pengusaha Apa ini Tas misalnya ya Tas Kemudian Anda promosi Sebar brosur ya Setiap orang Dikasih Setiap orang Dikasih Sehingga Anda Menghabiskan Sekian Rim Brosur Sekian rim Brosur Padahal belum tentu Yang diberi Yang diberi Brosur tadi Berminat dengan Tas Anda Ada yang berminat Ada yang enggak Bergantung Ininya Apa itu Seleranya Selera pun juga Masih dibagi lagi Oh ternyata Harga tas Anda Mahal ya Cocoknya untuk Untuk kalangan tertentu Nah tentu yang Kalangan Yang bukan tertentu Ya otomatis Tidak akan membeli tas Anda Nah ini artinya Anda melakukan Suatu marketing Yang blind marketing Marketing putas Pokoknya Dipromosiin lah Nah itu tentu Enggak efektif Tetapi kalau kita Memanfaatkan Data Data Dianalisis Diketahui Trendnya Dan sebagainya Diketahui Polanya Bagaimana Maka Anda Anda akan bisa Melakukan Suatu Promosi Lebih Efektif Nah itu Salah satu Kelebihan Kalau kita Punya Kemampuan Untuk Menganalisa data Nah itulah Yang Dilakukan oleh Para Data engineer Data 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 engineer Seperti itu Kita lanjut dulu ya Nanti apa itu Data Wirlows Oke ini Ini Pengenalan dulu Kemudian Ledakan data Nah kalau tadi Data itu Dihasilkan oleh Manusia Seperti kita Kita itu sebetulnya Dalam Ketik ini juga Menghasilkan data Ketika saya bicara Gambar Dan omongan saya Terekam Di Di komputer saya Kemudian Datanya juga Terkirim ke Zoom Begitu juga Anda Termasuk data Data ini Nah Itu Data yang Kita hasilkan Nah bagaimana Kalau data yang Dihasilkan oleh Bukan manusia Nah ini Contohnya Maka akan terjadi Ledakan data Apalagi sekarang Eranya RI 4 Apa itu RI 4 Ada yang tahu RI 4 Nah siapa yang tahu Ini RI 4 Revolusi Industri 4.0 Nah Kenapa kok RI Nya 4 Yang sekarang Karena memang Levelnya Di 4 ya Nanti suatu saat Ya ke 5 6 dan sebagainya Nah kalau ada 4 berarti Ada 1 dong RI 1 Ditandai oleh Apa Nah revolusi Industri yang Pertama Ditandai oleh Beralihnya Penggunaan Mesin-mesin Produksi Dari Tenaga Atau energi Energi manual Yang digerakkan oleh Manusia dan Hewan Menjadi digerakkan oleh Mesin Nah itu ditandai dengan Eranya Dimulainya Ketika Ada seorang Ahli mesin Yang namanya Pak James Membuat Membuat suatu Mesin Uap Jadi dia Membuat suatu Alat-alat Mekanik Yang digerakkan oleh Mesin Uap Gitu Dengan pembakaran Uap Sehingga dia Menggerakkan Mesin Nah itu Kemudian RI 2 RI 2 ini Sudah mengenal Listrik Ketika Sudah Ditemukan Suatu Listrik Dan sudah Mulai Digunakan Secara Meluas Sehingga alat-alat Tadi digerakkan oleh Listrik Kemudian ada RI 4 Apa itu Nah ini ada Komputer Kontrol Otomasi Atau otomatis Jadi alat-alat tadi Yang sudah digerakkan oleh Listrik Dikontrol Secara otomatis Nah kalau yang RI 4 bisa jadi Alatnya digerakkan oleh Listrik Tapi ada Sisi-sisi Manualnya Dikendalikan oleh Manusia Gitu ya Tapi kalau RI 3 Dikontrol oleh Komputer Kenapa Karena eranya ini sudah Ditemukan Komputer Seperti itu Pekerjaan-pekerjaan yang berulang Seperti mekanik Apa itu Alat-alat mekanik Di pabrik Membuat plat Membuat Menganyam Benang Menjadi kain Nah itu kan pekerjaan berulang Nah itu dilakukan oleh Mesin Nah kemudian dengan adanya RI 3 ini Komputer Dia akan Mengontrol Mesin-mesin tadi Sehingga menjadi Lebih efektif Nah ini berkurang nih Menjadi Orangnya Menjadi Interaksi dengan orangnya Berkurang Nah kemudian Apa Bedanya dengan RI 4 Nah RI 4 itu Dikontrol dengan Internet Eh maaf Dikendalikan dengan Komputer Terhubung ke jaringan Nah Sehingga dikenal Istilah Nanti Turunannya adalah Ada yang namanya Internet of Things Ini RI 4 Jadi ada aspek Komputer networknya Di situ Nah suatu misal Oh ya Belum ke arah contohnya Nah ini contohnya ada Sensor data Ada sensor gitu ya Ada Internet of Everything Nah ini juga Menghasilkan data Suatu misal Rumah Anda Anda desain Sebagai Smart Home Ya Kalau malem Anda masih bekerja nih Di kantor yang jauh Kira-kira Mungkin jaraknya Satu jam dari rumah Atau dua jam ya Sebelum Mencapai rumah Ya Kalau sudah marip Rumahnya sudah tahu-tahu Nyala sendiri lampunya Lampu nyala sendiri Kemudian Apa ini Tirei menutup sendiri ya Apa itu Pemanasa Atau pendingin ruangan Menyala sendiri Karena sudah tahu ya Sudah terprogram Bahwa Anda itu datangnya Kalau Setelah Marip misalnya Seperti itu ya Begitu Anda masuk Oh rumahnya sudah dingin Sudah Terang ya Sehingga nyaman Begitu Nah itu kan Berkat apa Berkat karena sensor ini ya Adanya sensor Nah Sensor ini mendeteksi Suatu Perubahan fenomena Di lingkungan sekitar Sehingga Kemudian Dia menyuruh Perangkat yang lain Untuk melakukan Apa yang sudah diprogramkan Oh Kalau Malam Ya Sensornya sudah mendeteksi malam Maka Tirei tertutup Lampu menyala AC Menyala Nah kemudian Apa lagi ya Yang menggola ya Ya Sementara itu dulu ya Nah Ini Konsep yang disebut M to M Mesin to mesin Jadi mesin dengan mesin Itu saling berkomunikasi Caranya ya dengan cara seperti ini Ya Ngasih tahu Eh Kalau malam Tutup loh tirainya Kamu tutup ya Kalau malam Lampunya dinyalakan ya Lampu taman ya Nah seperti itu Nah ketika Dia menyuruh itu kan berdasarkan data Data yang dia terima Berupa perubahan Kondisi lingkuhan tersebut Nah ini pun Merupakan sumber data juga Gitu ya Seperti itu Kemudian di gambar yang Tengah itu ada Internet of thing Oh internet of everything Ya Sekarang sudah bukan Internet of thing lagi ya Tapi internet of Everything Semuanya berhubung ke internet Berdasarkan Gartner Hampir 26 miliar perangkat Terhubung ke internet Melalui internet of thing Di tahun 2020 Seperti kamera ya Kamera jalan itu Anda bisa kan Mengakses kamera di jalan tol Anda bisa mengakses Kamera yang memang dipublish Untuk Bisa dilihat untuk masyarakat umum Nah itu kan Beterbangan itu ya Istilahnya kalau Kalau misalnya mata Anda itu Bisa melihat sinyal-sinyal itu Maka Di depan Anda itu Sudah banyak sekali Jalur-jalur sinyal Ada yang data Sisi TV Ada yang data Telepon seruler Ada yang data sensor Dan sebagainya Seperti itu Kemudian Data-data yang Dari sensor data Dan Data yang dihasilkan Dari internet of Everything ini Akan menyebabkan Suatu yang disebut Data explosion Ledakan data Wah Ini datanya banyak sekali ya Sampai Banyaknya sampai Diistilahkan menjadi Data explosion Nah datanya ini Ada yang data Unstruktur data Ada yang Tidak struktur Contohnya Misalnya suhu ya Suhu itu kan Suhu kelembapan Dan sebagainya Itu kan Tidak struktur Oke Ya kita Penghasil Data ya Sejak lahir Nah ini contohnya Salah satu contoh Ini kalau Anda melihat Di google View Google view ya Namanya ya Kalau tidak salah Yang bisa melihat Fotonya itu Ini Bahkan sampai Masuk ke dalam Kampus ya Di unsada Sudah dimasuki Mobil Mobil dari google Itu juga ya Jadi ketika Kita ingin melihat Lingkungan kampus Tanpa harus datang ke kampus Bisa klik Aplikasi tersebut Nah ini pun juga Data juga Ketika mobil tadi lewat Dia akan mengkolek data Data berupa data image Nanti akan diproses Sehingga menjadi Gambaran foto Yang bisa didikmati Seperti halnya Kalau kita jalan-jalan Di tempat tersebut Bahkan di padang pasir Pun juga Google Memperperjakan Untah Untuk Membuat suatu Pemetaan Di padang pasir Apalagi di padang pasir Padang pasir ini Paginya Kelihatan jalannya Nanti bisa jadi Sorenya sudah Tidak kelihatan Jalannya Kalau tidak hafal Bisa Kesasar Ya sekarang ini Data adalah New oil Kalau zaman era 70-an Ada produk Yang menjadi rebutan Banyak negara Yang namanya Minyak Pokoknya siapa Yang menguasai minyak Maka dia akan Bangsanya akan Maju Kenapa Karena saat itu Memang Sumber daya utamanya Bahan bakar utamanya Adalah minyak Tapi sekarang Tidak hanya minyak Minyak memang Masih diperlukan Tapi sekarang Orang Atau perusahaan Juga melirik Suatu data Maka Data ini Menjadi mahal Larganya Oleh karena itu Perusahaan-perusahaan Yang berbasis Kepada data Yang pekerjaannya Mengumpulkan data Menilai kapitalisasinya Itu Atau value-nya Itu besar Value itu Nilai value itu Bukan berarti Ditentukan oleh Banyaknya barang Yang dia miliki Bisa jadi Aset dia Hanya sebatas Server dan Kantor Untuk operasional saja Tapi yang lebih penting Adalah dia memiliki data Nah seperti itu ya Itu yang disebut Value ya Value dari perusahaan tersebut Kapitalisasinya Nah ini menjadi Mahal ya Makanya kalau Kemarin yang baru-baru ini Yang habis IPO Apa itu? Bukalapak ya Bukalapak itu Begitu melakukan IPO Initial public offering IPO itu Initial public offering Yaitu menawarkan Perusahaannya Ke pasar Saham ya Jadi Setiap orang yang punya Uang bisa membeli Atau bisa menanamkan Sahamnya Untuk perusahaan tersebut Itu laris ya Begitu Di IPO kan Wah Kominannya banyak sekali Luar biasa Kemudian apa itu Big data Big data adalah Istilah untuk Dataset yang Besar dan komplek Besar atau komplek Yang secara Tradisional Di kelola Atau di proses Secara tradisional Itu Tidak bisa Kalau menggunakan Software yang tradisional Dia gak bisa Di ini Dianalisis Atau di kelola Karena memang Komplek Besar Baik ukurannya Maupun Strukturnya Ini tantangan Dari big data Adalah Mengcapture data Bagaimana Mengambil datanya Kemudian bagaimana Menyimpannya Karena banyak sekali Datanya Menyimpannya Bagaimana ini Ya mungkin Kalau era sekarang Mungkin masih belum Gak begitu masalah ya Kalau masalah Hardware penyimpanannya ya Tapi bagaimana Dengan data Analisisnya Nah ini Data Yang banyak Kalau hanya dibiarkan saja Kan sayang ya Maka harus Dianalisis Bisa di sharing Bisa di transfer Kemudian Bisa Divisualisasikan Bisa di query Update Dan Informasi Privasi Nah disinilah Peran dari Data scientist Peran dari Data engineer Maka ada Profesi Yang saat ini Cukup Populer Yang namanya Data scientist Tadi Belum ada 10 tahun yang lalu Mungkin masih Sangat jarang sekali Atau mungkin Masih masuk Dalam Kategori Administrator Jadi Administrator itu Level yang Tinggi untuk Menangani berbagai Topik Misalnya Administrator database Atau Administrator Jaringan Sekarang Itu sudah Lebih Spesifik Lagi Lebih Terspesialisasi Ya ini Seberapa Besar Datanya Nah ini Kalau Di Di Ini dia Kalau Dimisalkan One grain Of rice Satu butir Nasi Itu Seperti halnya Bait Bait Itu Berapa Bit Ada Yang masih ingat 8 bit Kemudian Se Cangkir Beras Cangkir Beras Itu Kilobyte Kemudian Ini berapa Tadi 8 kantong Beras Megabit Kalau gigabit Itu 3 semi 3 semi Truck Truck Yang Yang Sedang Tidak Gede Juga Tidak Kecil Seperti Halnya 3 Truck Yang Ukuran Menengah Kalau Tera Itu Seperti Halnya 2 Container Kemudian Petabet Petabet Ini Blanket Manhattan Apa Ya Maksudnya Ini Penutupnya Kali Ya Selubung Ya Selubung Seukuran Manhattan Kemudian Kalau Zetabet Ini Laut Pasifik Samudera Pasifik Nah Ini Si Para Pemilik Teknologi Seperti Facebook Yahoo Amazon Dan sebagainya Datanya Seperti Zetabet Saya Gak Tau Ini Servernya Itu Gimana Cara Nyimpennya Mungkin Kalau Anda Googling Di Google Server Youtube Ini Ada Di Padang Pasir Bahkan Energinya Sendiri Pun Dihasilkan Dari Tenaga Surya Nah Ini Bandingkan Dengan Tahun 56 IBM Drift 350 Ramak Kapasitasnya 5 Mega Bayangkan Dengan Yang Sekarang Ini Seukuran Jempol Anda 2 Terabit Sudah Ada Flash Disk Ukuran 2 Terabit Artinya Perkembangannya Memang Cukup Cepat Perkembangan Dari Penyimpan Maupun Prosesornya Nah Ini Sesuai Dengan Yang Disebut Hukum Moore Masih Ingatkah Hukum Moore Dari Kata Pak Gordon Moore Beliau Pendiri Sekaligus Direktur Intel Pabrik Prosesor Dia bilang Setiap 18 Bulan Sekali Maka Kapasitas Processing Akan Meningkat Dua Kalinya Ternyata Betul Hampir Tiap Saat Kapasitas Prosesor Bahkan Storage Juga Ikut Meningkat Dan Itu Masih Berlaku Sampai Sekarang Padahal Pak Gordon Moore Ngomongnya Itu Tahun Era 60 Nah Kemudian Karakteristik Dari Big Data Yaitu Ada Volume Volume Atau Besarnya Data Skalanya Data Kemudian Kecepatan Ini Tantangan Buat Big Data Kecepatannya Atau Velocity Kemudian Varity 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 Itu Jenis-jenis Datanya Macem-macem Nah Disini Digambarkan Mana ini Pointernya Disini Digambarkan Ada Data Berupa Video Kemudian Kemudian Data Data Berupa Apa Ini Catatan Kesehatan Kemudian Disini Data Berupa Dari sensor Wearable Wireless Monitor Data 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 Veracity Veracity Atau Uncertainty Data 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 Macem-macem Tapi Tidak Tidak Pasti Ada Yang Data Pendata Tapi Ada Sebagian Yang rusak Data Quality kemudian data yang ya ada yang benar, ada yang tidak benar kira-kira seperti itu ya certainty data makanya dalam data warehouse dan data mining nanti ada yang namanya istilah apa ini ya membersihkan data ya jadi data-data itu yang tidak sesuai dengan strukturnya dibersihkan dulu nah ini dia siapa yang mau jadi data science kebenaran data science apa syaratnya nah jangan dipikir jadi data science itu mudah ya yang penting saya sudah bisa bikin basis data bikin query dan sebagainya itu ya tapi tidak hanya itu harus tahu matematika dan statistik nah makanya Anda belajar apa Anda belajar statistik kan di semester 2 Anda belajar ini AI nah patient interface kemudian Anda belajar AI ini ada learning clustering dan sebagainya belajar kalkulus ya aljabar linear macem-macem nah ini fungsinya untuk untuk menganalisa data tadi karena ada beberapa metode yang menggunakan pendekatan matematika begitu juga programming dan database ya harus tahu bisa apa ini oh scripting language ya kadang-kadang kita memerlukan suatu tool untuk membantu pekerjaan kita ya contohnya disini python kemudian ada relasi aljabar kemudian apa ini aduk kalau kemudian soft skill-nya nah passionate about business nah ini pola pikir data ini harus ditumbuhkan kalau Anda ingin bekerja sebagai data scientist jadi ketika Anda sebagai administrator data nantinya nah suatu saat ya Anda bekerja di bidang yang spesialis di bidang data misalnya entah itu judulnya menganalisa data administrator data ya atau administrator database maka harus ada sifat ini ya questions about business ya ini harus punya pikiran data ini banyak banget ini mau saya apakan nah seperti itu ya gitu kalau saya analisa berdasarkan seperti ini kira-kira bagaimana kalau misalnya saya jumlahkan seperti ini bagaimana kira-kira nah itu itu sense atau jiwa ngopre-nya mengenai data itu harus mulai ditumbuhkan kemudian harus bisa juga communication and visual nah ini soft skill ya bagaimana berkomunikasi dengan klien dengan rekan sekerja atasan bawahan mungkin seperti itu visual art design kadangkala data yang besar tadi atau yang banyak tadi perlu divisualkan nah Anda mau memvisualkan dengan cara bagaimana dulu di statistik kan Anda diajari ya bagaimana menghitung min, median apa ini nilai tengah rata-rata ya modus ya seperti itu kemudian digambarkan secara grafik misalnya dengan ring data tertentu nah itu sebetulnya adalah ilmu dasar untuk mendeskripsikan suatu data ya jadi siapa bilang di teknologi informasi matematika tidak penting ya wah penting sekali ya nah menurut kdnuggets.com data scientist the sexy jobs of the 21st century abad kedua satu ini ya ini ini pekerjaan yang paling banyak dicari ya memang syarat-syaratnya banyak ya tapi banyak banyak perusahaan yang memerlukan oke kemudian pengelolaan data data tadi nah data tadi kadang-kadang juga di di joinkan atau dinikahkan ya di apa ya digabungkan dengan yang namanya artificial intelligence nah ini anda kan sudah belajar AI ya nah kemarin anda anda apa itu jaringan syarat tiruan ya kemudian ada naif bias dan sebagainya nah itu juga bisa digunakan untuk menganalisa data jadi memang sekarang ini AI dan data mining sudah sangat berdekatan ya ya ini problemnya nah ini toolnya saya kira gak perlu ya nanti dibaca sendiri saja nah dari perubahan-perubahan zaman tadi atau kebutuhan-kebutuhan data akan menghasilkan suatu disruptif teknologi atau teknologi yang merusak literalinya sih disruptif itu merusak ya atau mengganggu nah mengganggu pasar yang sudah ada contohnya apa contohnya kalau dulu anda beli makan keluar rumah dandan dulu ya bawa uang dan sebagainya sekarang anda dari rumah saja bisa beli makan bayarnya gak perlu pakai uang cash uang yang dari OVO dana gopay dan sebagainya seperti itu nah itu terobosan teknologi data juga itu disimpan kalau datanya sudah banyak maka akan diketahui trendnya nah dianalisis oleh data saya atau data engineer-nya yang punya aplikasi oh kira-kira jam jam sekian itu yang paling yang paling laku apa ya kemudian hari apa yang kira-kira banyak banyak dipesan makanan melalui go food misalnya seperti itu di daerah mana saja yang sepi misalnya seperti itu ya rute mana saja yang paling rame dan seperti ini nah itu bisa dianalisa melalui analisis data tadi nah kalau sudah datanya dianalisa maka pengambilan keputusan menjadi lebih lebih enak lebih pas begitu ya ketika menemukan suatu pola bahwa oh ternyata setiap malam minggu itu jam 7 malam sampai jam 9 malam armada go food itu banyak mengantarkan martabak telur misalnya ke daerah misalnya ke daerah pondok kelapa nah berarti di titik-titik itu suka banget sama martabak telur misalnya nah itu terus itu bisa di tag dijadikan suatu pola bisa dikenalkan kepada penjual martabak telur eh kamu kalau jualan martabak telur yang spesial arahnya ke sana ya ke pondok kelapa buka cabangnya di sana misalnya seperti itu jadi lebih efektif kemudian didukung juga dengan perkembangan hardware ya itu tadi di memory storage tadi sudah disinggung sedikit ya bahwa perkembangan hardware pun juga juga turut berperan dalam ini pengolahan data ya kenapa? karena pengolahan data yang besar memerlukan suatu komputasi yang besar komputasi yang cepat gitu sehingga kalau komputernya komputer yang rendah speknya maka kalau melakukan suatu analisa data dia akan lambat gitu ya lama ya akan lama oke ini use case tidak usah ya tadi sudah nah kemudian tool apa saja yang ingin yang akan kita pelajari nanti atau yang bisa dipelajari untuk untuk menganalisa suatu data untuk data warehouse kita bisa menggunakan tool pentaho atau IBM pun juga sudah mengeluarkan juga mengeluarkan suatu software untuk menganalisa data untuk data warehouse ada juga rapid miner sini akan di download Anda pelajari sendiri ini mudah rapid miner tinggal drag and drop Anda punya data kemudian dimasukkan ke dalam box black box kemudian dia akan di komputasi oleh si black box tersebut sehingga nanti akan keluar hasilnya atau misalnya menggunakan script bahasa script Anda melakukan suatu coding scripting coding program begitu menggunakan MATLAB kalau MATLAB itu bayar artinya membeli karena dia lisensi maka Anda bisa menggunakan Python itu lebih enak bukan berarti lebih mudah tapi lebih enak karena library-library sudah cukup banyak nah saran saya Anda menginstall miniconda miniconda itu tool untuk Python di dalamnya juga sudah ada Jupiter belum ya Anda install miniconda kemudian Anda install Jupiter atau Anda install Anaconda kalau Anaconda sudah paket lengkapnya tapi meski kalau Anaconda kadang-kadang ada library yang tidak kita pakai seperti sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Erianto kemarin jadi nanti kita toolnya menggunakan miniconda ada pertanyaan ada pertanyaan silakan ya baik kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan dengan data warehouse nah ini dia kita percepat saja ya kita data warehouse apa itu data warehouse data warehouse itu kalau dalam dunia manufaktur data warehouse itu kan gudang ya gudang gitu ya tapi dalam konteks teknologi informasi itu juga gudang dalam tanda kutip yang disimpan adalah data yang sangat banyak sekali datanya banyak sekali nah kita mulai dari abad informasi pointernya hilang terus nah abad informasi eh kok gak muncul nah ini ya abad informasi apa itu abad informasi nah abad dimana kebutuhan akan informasi itu sudah menjadi suatu kebutuhan ya ada juga istilah data data maaf terputus ya nah kita lanjutkan nah ini data dan informasi nah buku telepon itu itu merupakan informasi kenapa karena dia tersusun data yang tersusun secara terstruktur ya ada nama ada nomor teleponnya beberapa kolom mungkin ada alamatnya dan sebagainya nah ya ini tidak hanya berisi nama dan nomor telepon tapi juga yang berhubungan dengan orang tersebut misalnya alamat ya alamat rumah alamat kantor misalnya sedih itu oke nah kemudian apa itu database database adalah tempat dimana kita mengambil atau menyimpan data data juga merubah dapat juga berubah dari koinformasi ya menjadi informasi oke mana tadi yang nah sekarang informasi sebagai senjata yang sangat kompetitifnya nah tadi di awal kita jelaskan mengenai new oil data is new oil ya atau bahan bakar baru ya atau harta yang baru begitu yang bisa diolah menjadi informasi untuk apa untuk meningkatkan produk dan pelayanan kemudian untuk meningkatkan produktivitas ya sehingga akan menghasilkan kesuksesan ini saya percepat saja nah kemudian ada juga yang namanya EAA Enterprise Application Integration enterprise aplikasi ini atau sistem informasi enterprise ini mengintegrasikan berbagai data ya berbagai data yang nanti pada akhirnya bisa dianalisa untuk kebutuhan yang bermacam-macam suatu misal sistem informasi enterprise-nya untuk perusahaan ada yang bagian data yang khusus untuk karyawan kemudian ada data yang mengelola mengenai produksinya mengelola mengenai pelatihannya dan sebagainya ya nah tapi itu dalam satu satu sistem informasi enterprise kemudian dari sistem informasi enterprise tadi atau sistem informasi dibagi menjadi beberapa kategori ya yang bawah ini paling bawah sistem processing transaksi transaksi ya transaction processing system nah ini biasanya di bawah ini ada aktivitas untuk input input output disini disini ini ada aktivitas yang input output usernya berinteraksi disini kemudian juga ada knowledge work system atau office automation system disini kemudian ada decision support system decision support system sistem pendukung keputusan jadi di area sini informasi data dan informasi itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan kemudian yang paling atas ini ESS expert system nah ini sudah expert system nah ini sistem yang dibangun bisa berbasis web yang atasnya lagi ERP dan wireless system nah kenapa kok data di dunia bisnis menjadi semakin penting ya karena memang kebutuhan untuk untuk itu sangat tinggi ya misalnya untuk pemasaran tadi yang di awal kita jelaskan kan mengenai jualan tas pengusaha yang jual tas harus tahu ini data market segmennya seperti apa ya harganya seberapa gitu masyarakat mana sih yang pendapatannya cocok atau nyaman untuk bisa membeli tas tersebut nah seperti itu kita lanjut ke decision support system sistem pendukung keputusan nah pada awalnya sistem informasi berupa ad hoc report nah ad hoc report itu ketika Anda disuruh membuat laporan menggunakan word ya menggunakan excel seperti itu ya itu namanya ad hoc report sendiri-sendiri ya tidak saling berhubungan kemudian ada program khusus untuk membuat suatu atau memberikan suatu informasi sistem informasi setelah itu ada aplikasi kecil yang untuk mengelola informasi kemudian berkembang lagi adanya information center atau pusat data pusat data itu supaya orang menjadi lebih mudah mengambil datanya nah baru kemudian data yang sudah banyak tadi yang hasil dari information center atau data yang sudah dikumpulkan diolah menjadi decision support system nah ini tahapannya atau historisnya historis dari SPK sistem pendukung keputusan kemudian ada juga yang namanya executive information system nah ini lebih ke summary ya istilahnya ya penyajian datanya jadi di executive information system ini gak mungkin data-data itu ditampilkan secara detail kenapa? karena di top management atau bagian executive ini orangnya sibuk dia pengennya mengerti secara cepat trend datanya seperti apa kemudian bagaimana dengan evolusi data warehouse nah ini pada tahun 70-an organisasi atau perusahaan dituntut untuk maju karena persaingannya sangat tepat bagaimana dia menjalankan perusahaan secara efisien dan efektif mulai dari sini apa itu data warehouse data warehouse ini sebetulnya merupakan sistem pendukung keputusan juga artinya SPK itu bukan memberikan keputusan tapi pendukung saja memberikan sistem pendukung keputusannya tetap di manusia artinya apa dia menyajikan suatu informasi yang berupa ringkasan berupa pola atau trend dari data yang sudah diolah tadi karakteristiknya adalah database-nya bersifat sentral dari berbagai operasional database untuk tujuan end user dan decision support kemudian data warehouse ini berbeda dengan sistem operasional operasional sistem ini bagaimana kita meng-inputkan data mengambil data melihat data nge-print data dan sebagainya kalau katakanlah di si akad yang sistem yang bersifat operasional itu ya portal unsada ya itu sistem operasional Anda mengisi KRS kajur membuat jadwal dan sebagainya nanti untuk melihat trendnya mahasiswa bagaimana nilai IPK-nya naik apa turun dan sebagainya maka akan ada lagi sistem yang selain operasional tadi yang isinya adalah kumpulan dari data-data yang sudah Anda masukkan dan data warehouse ini sifatnya statik jadi tidak ada proses input-output di situ jadi datanya sudah diambil dalam jangka waktu tertentu kemudian dianalisa dan disajikan dikembangkan untuk mengakomodasi hal-hal yang bersifat random kemudian ada drill down nah ini ada istilahnya drill down ini tingkat kedetilan ya kedetilan misalnya saya ingin tahu jumlah mahasiswa unsada anggaplah saya ini sebagai rektor atau top management maka akan dimunculkan informasi mengenai jumlah mahasiswa di unsada tapi itu saja tidak cukup saya ingin tahu jumlah mahasiswa unsada yang laki-laki dan perempuan nah itu artinya dipecah lagi di drill down lagi dibetilkan lagi tapi itu pun tidak cukup lagi karena saya ingin membuat program tertentu misalnya saya ingin tahu jumlah mahasiswa unsada yang laki-laki yang dari Bekasi nah semakin detil lagi ya oh sekian sekian kemudian saya ingin tahu mahasiswa laki-laki yang dari Bekasi yang kalau ke kampus itu naik motor nah misalnya ini Pak Rektor mau membuat program pembagian helm gratis mungkin ya nah seperti itu nah ini si data warehouse harus mampu mengakomodasi hal tersebut harus bisa menjawab atau mendeskripsikan keinginan dari Rektor tadi itu yang disebut drill down kemudian built in mode mendefinisikan data warehouse sebagai database adalah subject oriented subject oriented ini berarti adalah topik tertentu gitu ya satu contoh disini dicontohkan adalah material customer product profile seperti itu subject area contohnya adalah penjualan tas misalnya penjualan tas berarti nanti hubungannya dengan pembeli area penjualan kemudian harga dan sebagainya kemudian integrated data integrasi ditampilkan secara konsisten dengan variable pengukuran variable konvensi penamaan dan definisi data secara fisik kemudian time varian data warehouse ini merupakan data yang sifatnya historis time varian jadi dari waktunya sepanjang ini sangat diperhatikan waktunya juga misalnya begini saya ingin tahu jumlah mahasiswa unsada kemudian meningkat lagi pertanyaannya saya ingin tahu tren perkembangan jumlah mahasiswa unsada dari tahun 2021 ketika TIF berdiri sampai dengan eh maaf 2001 sampai dengan 2021 seperti itu time varian jadi datanya itu dikumpulkan kemudian statik ini statik berarti tidak ada operasi input output karena hanya memproses dan menganalisis saja kemudian data granularity granularity ini adalah butiran-butiran sama halnya dengan apa itu tadi drill down data dalam data warehouse diringkas dengan berbagai level seperti tadi contohnya jumlah mahasiswa unsada oh itu masih umum jumlah mahasiswa unsada yang dari Bekasi nah sudah semakin terringkas summer site granularity atau detilnya dan seterusnya keuntungan dari data warehouse adalah memungkinkan pekerja menjadi pekerja lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih baik kemudian apa ini nah mengidentifikasikan kesempatan bisnis yang tersembunyi peluang bisnis yang tersembunyi tadi dicontohkan apa tadi GoFood yang mengantarkan martabak telur di suatu daerah tertentu di waktu tertentu gitu ya nah ini kan kalau tidak dianalisa gak ngerti orang ini setelah dianalisa ternyata baru ketahuan oh ternyata di daerah ini banyak GoFood yang mengantarkan martabak telur hanya sekian arahnya ke arah sana misal seperti itu nah itu merupakan peluang yang tersembunyi jadi yang tadinya kita melihat data hanya sekedar melihat angka saja tapi ketika dianalisis itu memberikan suatu insight gitu ya insight atau informasi yang tersembunyi nah itu peluang juga itu ya kemudian bending with the customer atau mendekatkan dengan pelanggan ini ini sudah juga sudah mulai banyak digunakan ya algoritma untuk mendekatkan dengan pelanggan suatu misal Anda sering membeli makanan lewat GoFood dengan makanan tertentu maka ketika Anda buka lagi maka yang ditawarkan adalah makanan yang sejenis misalnya misalnya Anda suka sate beberapa kali terakhir Anda makan sate maka nanti ketika buka ditawarkan sate padahal tempatnya berbeda kemarin Anda mesannya dari kampus kemudian yang kemarinnya lagi dari rumah teman misalnya sekarang lagi di rumah ingin pesan makanan yang muncul adalah sate berarti mesinnya tersebut algoritma tersebut membaca kebiasaan Anda jadi data warehouse dapat membantu perusahaan memahami siapa customer-nya dan pelayanan apa yang akan digunakan makanya ini menjadi lebih lebih ini ya lebih mengkerucut target-nya nah ini contohnya precision marketing tadi ya mendeteksi segmen pasar dari marketplace baik secara geografi maupun demografi nah selesai ada pertanyaan silahkan kalau ada yang bertanya baik kalau tidak ada yang bertanya silahkan Anda mulai menginstal milikonda ya belajar mengenai python saya dengan Pak Erianto sudah sepakat bahwa nanti untuk mencoba prakteknya menggunakan python meskipun saya juga pernah membuat modul yang menggunakan matlab waktu itu penggunaan anvis atau anvis dan cst untuk pengelolaan data tapi itu di matlab sekarang silahkan Anda mendownload minikonda sambil belajar mengenai bahasa python baik kalau tidak ada yang bertanya silahkan dinyalakan kameranya kita foto bersama apakah masih melek ini matanya oh ternyata mahasis jadi kalau kita itu silaturahmi itu memperpanjang umur kan anggap saja ini kita ketemu sambil melihat wajahnya jadi senang yang ini sudah satu tahun tidak ketemu satu setengah tahun tidak ketemu tahu-tahu sudah bertambah ini pipinya sudah tambah bulat misalnya baik terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak 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 plajar bareng pak terima kasih pak waduh ada yang pamer macd coviva selamat menikmati